Jadi mungkin saya mau ulang lagi ya Upaya mengurangi ketergantungan dolar ini sebenarnya sudah lama sekali dilakukan oleh banyak negara nih Bukan hanya mungkin Cina, Indonesia Tapi justru yang awal-awal mungkin dulu sekali itu justru tetangga-tetangga mereka ya Tetangga Amerika nih, Peru, Argentina, Brazil Kemudian Cina dalam beberapa tahun nih sangat agresif ya Mengurangi ketergantungan dolar Kemudian melobi negara-negara lain untuk menggunakan yuan dalam pendengar mereka Karena kita ingat Cina ini kan penguasanya perdagangan dunia global nih Tapi masa iya kemudian apa-apa segala ditentukan oleh dolar Itu kan juga tidak bagus ya Dan sebenarnya ada beberapa hal terutama kalau ketergantungan dolar di pasar uang yang sangat besar itu tidak bagus nih Misalnya kalau kita ingat ekonomi kita baik-baik saja nih Ekonomi kita kuat, konsumsinya kuat, rupiahnya juga baik-baik saja Mungkin investasi saja baik-baik saja tapi giliran dolar menguat nih Mungkin ada kebijakan di Amerika, mungkin The Fed melakukan kenaikan suku bunga Tiba-tiba mata uang rupiah, mata uang Asia, mungkin mata uang negara-negara hancur Itu kan sebenarnya kurang fair juga ya Karena di internal kita sementara gara-gara apa yang terjadi di Amerika kita jadi kena getahnya Nah ini yang kemudian mengurangi, banyak negara mengurangi ketergantungan dolar Dan sebenarnya di cadangan divisa global pun posisi dolar sudah jauh berkurang ya Kak Olivia kita ingat dulu tuh mungkin sekitar tahun 90-71% dari cadangan divisa global Sementara sekarang posisi dolar mungkin sekitar 58-59 dolar dan 58% maksud saya Dan ini juga mungkin dalam ke depan tuh akan berkurang ya Karena justru nih tren yang sekarang tuh pembelian emas oleh bank sentral dunia tuh sangat bencar ya Dan ini juga akan mengurangi porsi mereka dalam pembelian dolar Oke ini pembelian emas sebenarnya sudah terlihat dari kuartal 3 tahun kemarin ya Betul ya Namanya harga emas juga ribang dari 1.600 per troy sekarang sudah di 2.000 Mbak May, tadi Mbak May udah sebutin gitu ya latar belakang Karena memang ya bener, nggak adil juga Karena misalnya gara-gara Amerikanya nih mereka mengatur kebijakan The Fed ya Terutama untuk masyarakatnya Mereka naiknya cukup buang untuk kendayaan inflasi negara lain Yang mungkin inflasinya nggak sedikit itu harus kena getahnya gitu ya Nah pertanyaannya tapi sebenernya ada dampak positif dan dampak negatifnya dong Pasti di setiap negara apabila nggak usah di setiap negara deh Kita ngomong aja deh perbenua Dampak negatif dan positif ya untuk Asia sendiri Kalau misalnya di dolarisasi ini bisa dilaksanakan secara maksimal itu apa sih Mbak May? Kalau kita lihat dulu mungkin dampak positifnya ya Karena kalau mungkin dampak positifnya ya itu Kejolak di pasar keuangan global mungkin tidak sekencang dulu kalau dolarnya masih sangat besar ya Kita ingat bahwa sebenarnya itu penguasa perdagangan dunia itu kan sebenarnya Cina Kalau kemudian kita juga Indonesia nih kita melibarkan Indonesia yang mengurangi kursi dolarnya nih Kita melakukan banyak sekali perjanjian mungkin kesepakatan dengan Korea Dengan Indonesia dengan Singapura Misalnya paling gampang nih kita nih mau sekarang ke Thailand atau ke Korea Kalau belanja pakai krisp Pakai krisp Jadi kita nggak perlu beli dolar Artinya kita nggak pusing-pusing nih nuker dolar Hitung-hitung ini untung-luginya gimana ya gitu Dan mungkin kan karena itu harga dolar fluktuatifnya juga besar ya Jadi kalau positifnya pasti tentu mungkin ekonomi sebuah negara Kalau ketergantungannya tidak terlalu besar dengan dolar Pasti akan lebih stabil perdagangannya Kemungkinan juga mirah tukarnya gitu ya Mungkin kalau dampak negatifnya bahwa kita perlu lihat lagi sebenarnya Kekuatan mata uang lain seperti apa sih Banyak ya yang sudah bilang bahwa Yuan ini udah agresif Tapi banyak juga sorotan nih terhadap Yuan ini Sepertinya kok mata uangnya mungkin terlalu di Tidak dibiarkan di mengalir ini ya Pasar seperti dolar itu kan benar-benar Permintaan supply demandnya Terlalu diintervensi mungkin maksudnya Mbak Maesara Kalau ada diintervensi oleh Bank Chinanya sendiri Jadi mungkin apakah itu mencerbinkan dari nilai sebenarnya atau enggak Ya oke Nah kalau misalnya dampak untuk Amerikanya sendiri seperti apa Karena seperti yang kita tahu Kayak China juga sebenarnya banyak pegang obligasinya Amerika Ya betul Bahkan mereka mau pegang obligasi terbesar Amerika Yang dimana ini pasti bentuknya dolar gitu Kalau buat Amerika sendiri pasti ada banyak Egetifnya ya Terutama kita ingat juga bahwa Amerika ini kan Kalau mengeluarkan mata uang dolar Sementara dia juga pegang dolar juga Sudah dua keuntungannya Dia bisa mungkin mengambil Mengambil kupon yang lebih rendah Artinya kan mereka untung ya Sementara kalau kelebihan dolarnya melemah Dan kekuatan dia hilang itu Mereka juga akan membuat nilai utang mereka Surat utang pemerintahnya juga tidak semenarik mungkin ya Jadi orang juga jadi Ah dolar juga tidak dipakai Ngapain kita beli-beli yieldnya Sorry treasuringnya mereka dalam jumlah besar Atau mungkin tidak undung juga Nah ini yang harus dibahas padai juga oleh Amerika Karena mungkin peminat utangnya tidak akan segede dulu-dulu Jadi mereka harus bayar lebih mahal ya Daripada mereka Dan kalau perdagangan mereka Dolarnya tidak terlalu berkuasa Kan juga ada begitu banyak Nih mungkin kita bicara politik ya Kita ingat kan ya Kekuatan super power Amerika juga dibukan oleh dolar Ketika ada namanya mereka memberi sanksi-sanksi Mungkin pada mungkin kita ingat ada Iran Ada kemudian dulu ada Kuba Ada yang terakhir mungkin Rusia Mereka artinya negara-negara ini tidak boleh menggunakan dolar Artinya ketika kekuatan dolar ini sudah hilang Terus ngapain Kenapa Dan kekuatan kamu juga akan hilang di situ juga gitu Mungkin tidak akan sekencang dulu Tapi kekuatan dari sanksi Amerika terhadap negara-negara ini Juga akan berkurang juga Sepertinya mungkin Ngapain ya sudah biarin aja Aku tidak pakai dolar Atau negara lain juga banyak yang pakai dolar Seperti itu politiknya ya Jadi ini menarik banget yang tadi Mbak Maisaro sampaikan Yang terkait obligasi gitu ya Karena jadi terpikir ya memang Mungkin Amerika punya obligasi Dia punya yield mungkin yang gak setinggi negara yang mencumar Tapi keuntungannya adalah Ada penukaran kursus di sana Yang dimana kita tahu biasanya kursusnya naik terus Jadi ada keuntungan Kalau jadi gak menarik Memang jadi kurang menarik lagi Nah Mbak Mais ini kan ada negara-negara aliansi BRICS ya Seperti yang kita tahu Asia, Brazil, China, India, Afrika Selatan Rencananya ini membuat mata uang baru Apakah menurut Mbak Maisaro Anggapannya apakah ini bisa terjadi gitu One currency atau Sebenarnya enggak lah masih lama gitu Kalau saya melihatnya masih lama ya Karena untuk membuat satu mata uang tertentu itu Yang harus dilihat bahwa negara-negara memiliki kekuatan ekonomi yang sama ya Kalau kita lihat Euro itu kan kekuatan ekonominya tidak terlalu jomblang mungkin ya Contohnya Perancis, Jerman Kemudian mungkin di situ juga ada negara-negara Intinya tidak terlalu jauh Kalau kita bedingin mungkin di BRICS itu Mungkin sangat Cina, Rusia, India mungkin akan sejalan Tapi apa kemudian negara-negara mungkin Afrika Selatan Akan mengimbangi kekuatan Memiliki kekuatan ekonomi yang sama Ini yang membuat agak bermasalah Dan ini juga membuat mungkin kan kayak mata uang ASEAN Itu juga agak susah ya ekonomi Karena ekonomi Singapura mungkin terlalu jauh dibandingin mungkin dengan kita bahkan Atau mungkin dengan negara-negara seperti Laos, Kaboja apalagi terlalu jauh ya Jadi menurut saya mungkin masih akan lama Karena ya itu lagi kekuatan ekonominya harus rata Dan banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan di sana Oke Tadi ini Mbak Mesaro kan sempat sering menyebut China gitu ya China sudah dari lama China punya apa namanya Perdagangan terbesar di dunia Jadi sebenarnya kalau di dolarisasi ini bisa maksimal Siapa sih yang paling diuntungkan? Apakah China itu sendiri? Pasti banyak negara ya Terutama mungkin negara-negara yang mencoba melepas dari dolar sendiri Termasuk Indonesia ya Kalau China Tidaknya mungkin ada dua hal yang mereka incer ya Kekuatan ekonomi dan jangan lupa mereka juga sedang bersaing dengan Amerika di politiknya Jadi Mengapa China sangat agresif? Karena ya itu China secara ekonomi sudah nomor dua Dan mungkin kan mereka juga Ini demi pertaruhan mungkin lebih dari ekonomi dan politik Ya mungkin ada gengsi di sana Kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya lebih diuntungkan Karena lebih stabil ya ke Olivia ya Mungkin kalau kita Ini perdagangan yang tarulah dengan negara-negara seperti China, Jepang Kemudian Korea itu Dikurangi dolarnya Itu menggunakan lokal karantista settlementnya itu ditambah itu Pasti juga permintaan dolar akan melemah ya Dan ketika mau dolar di Amerika menggantikan persoalan apa Akan sedikit ditekan Karena jangan lupa bahwa Biteria terbesar dagang kita itu adalah China Terus kemudian mungkin Amerika kedua Tapi Jepang, Korea Dia juga tidak kalah besar Artinya porsi lima negara itu juga Kalau digabungkan juga akan jauh lebih besar Dibandingkan dengan mungkin Amerika ya Tapi kalau melihat seperti ini Sudah banyak negara yang mulai melakukan didolarisasi gitu ya Kira-kira sebenarnya dari Amerika yang sendiri Menurut Mbak Masara Apakah iya tidak ada perlawanan? Pastinya ada ya Karena bagaimanapun mereka itu Yaitu super power di ekonomi, di politik Dan lain-lain Tapi karena Itu mungkin keselakannya lagi ya Dolar itu kan juga Suple and demand Ketika mungkin Mereka supleinya ada Tapi demandnya turun Itu kan juga Tidak bisa diintervensi secara total ya Bahwa mereka mungkin sangat ingin melihat dolar tetap berkuasa Tapi kan juga ketika negara-negara lain Kerjasama mungkin Indonesia dan Thailand dan mungkin Korea dan Jepang Kan Amerika juga tidak punya kuasa untuk Mengurangi Kesepakatan kita ya Artinya tidak boleh durut campur ya Walaupun sebenarnya kita ingat ya Kali-kali pasti Walaupun Terus-turun Posisi sedang-negara kita global Tidak serta-merta anjiluk drastis ya Itu kan mungkin nanti Butuh waktu lama Ya butuh waktu lama Pasti juga Mungkin Karena kita juga lihat Bahkan Berkurangnya ada Sejak 70 90-an sampai sekarang pun Mungkin sekitar baru 20-an Mungkin 20-18 persen Jadi tidak serta-merta anjiluk langsung Mungkin berapa 20 Jadi dari 58 ke 20 persen Sebenarnya juga tidak ya Pasti butuh waktu juga Kata nanya Karena kan Amerikanya sendiri juga masih banyak Melakukan ekspor ke berbagai negara yang ada di dunia ya Betul sekali ya Memang ketergantungan itu tidak bisa hilang 100 persen Bapak May Kira-kira nih Karena Kita lihat Sebenarnya Gara-gara dedolarisasi ini Itu jadi salah satu faktor Yang Membuat Indeks di XY Atau yes dollar Itu kan melemah ya Sekarang rupiah Melalui yes dollar Itu sudah 14.600 nih Udah lebih rendah Dibanding tahun-tahun Yang sepertinya 15.000 Lebih gitu Sebenarnya Kalau kita melihat hal ini Apa saja sih Resiko atau peluang investasi Yang muncul Sebagai hasil dedolarisasi Ini di dalam negeri Dalam negeri ya Terus saja pertama emas ya Ke Olivia Kita lihat pergerakan emas ini Kan berseberang dengan dolar Dolar itu kayak kriptonitnya emas ya Ketika dolar menguat Emas melemah Begitu sebaliknya Jadi ketika dolar melemah Wah ini kesempatan nih Bagai emas Untuk terus-terus menguat Dan mungkin Yang tertarik emas Yang punya emas Berbahagia lah Kalau dolar terus melemah ya Nah itu Kalau yang punya emas Berbahagia lah Kalau dolar Apa Melemah Tapi kalau yang belum punya emas Apakah Harga-harga sekarang itu Masih ideal Untuk memkoleksi emas Menurut melalui sarok Kalau Kita lihat sebenarnya Mungkin kekhawatannya Justru ke depan Akan naik ya Kok Olivia Karena kalau nih The Fed Kemudian berbarik arah nih Menahan suku bunga Wah gitu lah Ini bisa jatuh Lagi dan Lebih gila Emas akan mungkin Melonjak lagi ya Mungkin kalau Saat ini mungkin Justru agak dapat Dibandingkan mungkin ke depan Ya walaupun sebenarnya Mas sudah sangat kemahalan ya Kok Olivia Kalau kita lihat Sebenarnya mungkin Paling untung Paling rendah itu Dikisah September Tahun kemarin Yang anjeluk nih 1.600 ya Kalau ke depan kan Kalau suku bunganya ini Turun Eh sorry Turun-turun Mungkin juga kan Emas nih akan Semakin sugi dicari Dan Kalau di Amerika Kisruhnya perbankannya Belum selesai juga Kemudian Nah ini juga akan Membuat Emas akan naik-naik Terus ya Jadi Kalau sekarang Mungkin sudah kemahalan Tapi kalau ke depan Mungkin akan lebih mahal lagi Mungkin tergantung Time frame-nya ya Bermes Betul sekali Kalau pegangnya agak panjang Di atas satu tahun Dua tahun Mungkin masih menarik Gitu Oke Nah kalau Misalnya Lihat Dollar IS-nya sendiri Mbak Maisaro Kalau Ini aku lihat chart Di XY aja ya Sekarang itu kan Di XY itu Di 101 ya Mungkin Kalau Seperti yang tadi Mbak Maisaro Kalau sampaikan Kalau Kemungkinan pivot Gitu ya Di FOMC Yang Kemarin Juga Hanya naikin 25 basis point Karena efek Crisis financial Di sana Ada Ada pemungkinan DXY bisa turun Ke harga Di bawah 100 Apakah ini bisa menjadi Peluang Kalau misalnya DXY turun ke bawah 100 Katakanlah di Indonesia bisa bertahan Di 14 ribu deh Turun Sampai Apakah ini bisa menjadi Momentum Untuk Seharusnya Kita Nantinya Melakukan Apa Istilahnya Bentar Aku lupa Yaudah Melakukan Mengambil kesempatan Untuk membeli dollar Mumpung harinya turun Nanti Kalau misalnya Harinya turun Gitu Kalau melihat Trendnya Ya mungkin Kita lihat Justru mungkin Kedepannya Agak turun ya Kalau melihat Akan ada pivot Kebijakan Kemudian juga Ada Mungkin ekonomi Amerika akan melambat Mungkin dollar Akan melambat Tapi Sebenarnya Walaupun melemah Kita lihat ya Tradisinya Dan zaman dulu nih Ke Olivia Dollar tetap akan Maju Dulu Mungkin kalau Melihat Wah dollar Pas di 10 ribu 10 ribu Wah Bede banget 10 ribu 10 ribu 300 10 ribu 200 Oh turun nih Saatnya Apakah Tanya jual Tanya beli Tapi ternyata Kita Dolar Ada 14 ribu Artinya Bahwa Sebenarnya Mungkin Naik turun Itu hal yang biasa Tapi dalam jangka panjang Tetepan aja Menurut saya Si akan Dalam tahap Yang naik ya Walaupun Mungkin Saat ini Saat ini Akan turun Gitu Oke Jadi Kalau misalnya Turun Nanti ya Dari dulu Juga Ada fluktuasi Di dalam Dollar Ya betul Ujungnya Dalam jangka panjang Dollar nya Naik terus Jadi gak ada Salahnya juga Kalau misalnya Dikasih lebih murah Lagi Untuk Melakukan kontrarian Apalagi Kalau misalnya Sobat juang Berencana Memuliahin Anaknya Mungkin Nanti Di Amerika Tentunya Lebih Menguntungkan Yang haji Yang mau haji Mungkin tuh Haji umroh Boleh tuh Yang mau haji Dollar Nanya Bisa nabung Sekarang nih Mungkin Oke Jadi ketika Dollar nya Melemah Ini ada tips Dari Mbak Maysaro Untuk sobat juang Ketika dollar nya Melemah Itu justru Bisa dipakai Untuk mencucil dollar Kalau misalnya Mau naik Haji Eh mau Naik haji Gitu Karena Karena apa Karena naik haji 20 tahun Masuk 15 tahun Pasti kalau Sekarang Kedepan itu Tidak mungkin Dollar Kayak Sambal Nggak mungkin 10 ribu Kayak impossible Ya Mungkin Akan naik Sedikit-sedikit Gitu Oke Nah Mungkin ada Menjawab pertanyaan Juga nih ya Mbak Mays Sebentar Sebelum Mengakhiri Pertemuan kita Hari ini Mungkin kan Ada yang nanya Sebenarnya Kalau Ketika US Galor nya Sekarang Melemah Untuk Emiten-emiten Di IHS Seperti apa Ini kan tergantung Sama Operasional Perusahaan Itu Menggunakan Dollar Atau Tidak Atau Apakah Perusahaan Itu Menjual Barang Dan Jasa Itu Export Import Atau Tidak Mungkin Kemarin Yang keluar Kuartal 2023 Itu Yang terkena Dampak Tekim Ya Tekim YNKT Karena Itu Mayoritasnya Export Dan Selisih Kursi Bisa Tunggu Seperti Itu Oke Terima kasih Mbak Maisaro Untuk Waktunya Hari ini Hari ini Kita rame Tadi yang nonton Sampai 70an Mbak Maisaro Terima kasih Untuk Insight-nya Hari ini Aku jadi Makin paham Ternyata Dolarisasi Ini